Intro Assalamualaikum Halo sahabat Bertemu kembali dengan saya Dr. Yan Hari ini kita lanjutkan Bahasan yang semoga menarik Terkait dengan Apapun Terkait kemoterapi Salah satu Pertanyaan yang Selalu diajukan oleh seorang Pasien kepada seorang dokter Yang akan memberikan kemoterapi adalah Berapa kali ini dok Saya diberikan kemoterapi Berapa lama dan sebagainya Terus apakah tiap hari Apakah berapa minggu sekali dan sebagainya Artinya Pertanyaan adalah Bagaimana frekuensi Dan durasi pemberian kemoterapi Sahabat sekalian Suatu pertumbuhan kanker Yang memang sudah dipahami Bahwa sel kanker itu tumbuh Secara tidak terkendali Secara berlebihan Itu ternyata Misalnya setelah dilakukan operasi Masalahnya masih ada Di dalam suatu Tubuh pasien itu Katakanlah masih ada Satu juta Sel kanker Nah Itu ketika diberikan obat Kemoterapi Tidak akan bisa terbunuh Semua Jadi terbunuhnya Hanya Sebagian Memang sebagian besar Ada teori namanya Local hypothesis Nanti kita lihat Ada deskripsi di Bawah Local hypothesis Sehingga apa Obat kemoterapi Perlu diberikan Berulang Contohnya begini Ketika Misalnya ada Satu juta Sel kanker Itu dianggap Seratus persen Dengan obat kemoterapi Yang pertama Katakanlah Dia membunuh Delapan puluh persen Dari satu juta Sehingga masih Dua puluh persen Nah Kemudian diberikan Obat kemoterapi Yang selanjutnya Dia akan membunuh Setelah Lapan puluh persen Dari sisa tersebut Nah Ketika misalnya Obat itu sesuai Responnya baik Bisa habis Bisa sembuh Tapi Kalau misalnya Ternyata Sel kanker tersebut Tidak sesuai Dengan pilihan Obat kemoterapinya Atau sel kanker tersebut Sudah mutasi Sehingga bisa bertahan Maka Bisa masih ada Sisa Dan bisa Di kemudian hari Menjadi kampung Intinya Obat kemoterapi Diberikan Tidak Hanya Satu kali Itu yang pertama Yang selanjutnya adalah Kemoterapi Kalau menurut Kapan pemberiannya Bisa dibagi menjadi Dua kelompok besar Yang sering diberikan adalah Kemoterapi yang bersifat Ajuvan Jadi Kemoterapi yang diberikan Setelah Pengobatan utama Misalnya ada kanker payudara nih Pengobatan utamanya Operasi Kemudian dilanjutkan dengan Kemoterapi Nah itu namanya Kemoterapi Ajuvan Yang kedua adalah Kemoterapi Neo Ajuvan Neo Berarti di depannya Artinya apa Kemoterapi yang diberikan Sebelum terapi utama Jadi misalnya Ada kanker ovarium Di dalam rongga perut Wah Sudah melekat sekali Dari gambaran Klinisnya Dari Pencitraan Dan sebagainya Melekat Dengan Saluran Cernak Dan sebagainya Tidak bisa Dilakukan operasi Secara primer Nah setelah kita Mengambil Jaringan Dibastikan kanker Maka diberikan Obat Kemoterapi dulu Setelah dia Seringkit Mengecil Perlekatannya Berkurang Yang kita Harapkan operasi Lebih berhasil Maka Diberikan Kemoterapi dulu Kemudian Baru operasi Nah kemoterapi Yang diberikan Di awal Sebelum operasi Ini disebut Kemoterapi Neoazuvan Pertanyaan selanjutnya Adalah Frekuensinya Seberapa sering Ini tergantung Dari jenis kankernya Tergantung Dari juga Obat Kemoterapinya Karena Sudah ada Data-data Penelitianya Bahwa Sel kanker Tertentu Maka Dia umurnya Sekian Untuk Bertumbuh Maka harus Dicegat Dimatikan dengan Obat Kemoterapi Yang jenis ini Dan sebagainya Dengan cara Kerja Obat Kemoterapi Yang jenis ini Itu semua Sudah terbitakan Sehingga Ada obat Kemoterapi Yang diberikan Kalau misalnya Tablet Memang ada yang Setiap hari Diminum Tapi yang dari Infus Dimasukkan Cara lain Ada yang Dua mingguan Two weekly Ada yang Tiga mingguan Rata-rata demikian Jadi Diberikan secara Berkala Sambil juga Kita Mengharapkan Efek Kemoterapinya Dan Kemoterapi Misalnya Tiga minggu Kemudian Juga Menunggu Atau Memberi Kesempatan Sel-sel lain Untuk Kembali Pada Fungsi yang Baik Pertanyaan terakhir Adalah Lamanya Atau Berapa Kali Obat Kemoterapi Ada yang Diberikan Tanpa Ada Jumlah Serinya Atau Tidak Tidak Ditentukan Sejak Awal Misalnya 6x 10x Tidak Tapi Tergantung Respon Kemoterapinya Misalnya Pada Penyakit Turboblasganas Penyakit Turboblasganas Adalah Penyakit Yang mengikuti Dari Hamil Anggur Kemudian Berubah Menjadi Perangai Kanker Itu Tidak Ada Jumlahnya Jadi Tergantung Responnya Setelah Dia mencapai Normal Maka Obat Kemoterapi Di Stop Pemberiannya Tapi Kalau Kemoterapi Yang Lain Misalnya Untuk Tiroid Untuk Payudara Untuk Servik Dan sebagainya Ada Jumlahnya Misalnya Diberikan 6 kali Rata-rata 6 kali Kemudian Dievaluasi Kemudian Di akhir sesi Dilihat secara Keseluruhan Apakah Responnya Partial Respon Complete Respon Dan sebagainya Kemudian Apakah Mungkin Masih Ada Sesi-sesi Atau Seri Selanjutnya Masih Mungkin Misalnya Pada Kanker Yang Stadium Awal Setelah Dilakukan Operasi Diberikan Gemoterapi 6 kali Bisa Hanya Dipantau Di Follow up Dan Pasien Banyak Yang Sembuh Secara Tuntas Selanjutnya Hanya Dipantau Tapi Pada Yang Stadium Lanjut Misalnya Stadium 3C Misalnya Setelah Diberikan Gemoterapi 6 kali Masih Ada Peluang Untuk Kampuh Sehingga Masih Mungkin Diberikan Sesi-sesi Gemoterapi Selanjutnya Bisa 3 kali Bisa 6 kali Tergantung Dari Kondisi Yang Ditemukan Jadi Demikian Sahabat Sekalian Bahasan Mengenai Berapa Kali Atau Bagaimana Frekuensi Dan Lama Pemberian Obat Gemoterapi Semoga Informasi Bermanfaat Silahkan Memberikan Komentar Atau Pertanyaan Nanti Akan Kita Bahas Pada Sesi Asmi Dr. Yan Semoga Informasi Ini Berguna Take care Stay healthy See you Tomorrow Mari Dukung Channel Ini Dengan Memberikan Like Share Comment And Subscribe Subscribe